Intro Oke, selamat datang di Violin Room Nah, kemarin saya upload video tentang Beijing vs Hofner ya Nah, video itu saya takedown kenapa? Karena semalam saya baru ingat Kalau si Hofner itu bridge-nya udah nggak standar Karena ini sebenarnya Biola saya pinjem dari murid saya Dan Biola itu pernah di fitting ternyata Dan bridge-nya udah bukan bridge standar atau bridge bawaan Nah, kali ini saya akan rekam ulang Dan bridge Despiau Superior itu akan saya pasangkan di Beijing juga kali ini Kalau kemarin itu memang setelah saya pikir tadi malam Ternyata kurang fair Kenapa? Karena setelah senarnya sama Tapi bridge-nya berbeda Hari ini akan saya coba rekam lagi Tetapi bridge Despiau Superiornya saya akan taruh di sini Sehingga ini perbandingannya akan jadi fair Dan head-to-head-nya ini akan jadi imbang Nah, kali ini kita akan mencoba Lihat aja kira-kira suaranya bagaimana menurut kalian Oke, selamat datang di Violin Room Ketemu lagi bersama saya Panji Yudolak Sito Dan di kesempatan kali ini saya akan meng-compare dua-buah Biola Yang satu adalah Karl Hofner Yang satu adalah Beijing Nah, mungkin di benak kalian itu akan terbesit salah satu brand ini mungkin lebih bagus Tapi kalian harus tonton dulu video ini Biola ini adalah serinya H4 V4 Harganya Rp6 juta Kalau kalian cari di marketplace Nah, kalau yang ini Biola Beijing seri V505 Harganya Rp5 juta saat ini Jadi, kita akan meng-compare dua buah Biola yang Rp1.6 juta Yang Rp1.5 juta Nah, compare kali ini itu tentang fisiknya Dari mulai furnace, kayu, terus habis itu flame dan aksesoris Dan juga kita akan meng-compare suaranya nanti di akhir video Oh iya, dua Biola ini juga akan saya pasangkan jenis senar yang sama Saya akan memasangkan Tonika New Formula Yang senar satunya itu menggunakan Wondertun Oke, kita langsung aja Mulai dari compare fisiknya dulu Nah, yang pertama kita akan mulai dari detail scrollnya dulu Nah, ini adalah scroll Biola Beijing Jadi, packnya seperti ini Packnya Ini scroll dari Hofner Dan packnya udah Ebony juga Cuman kalian bisa Ini, bandingkan sendiri Tinggal kalian kira-kira lebih cocok selera yang mana Terus, untuk bagian fingerboard Bagian fingerboard itu kalau saya lihat sama-sama Ebony ya Oke, ini dari furnace-nya ya Terus, habis itu dari serat kayunya Kalian coba lihat sendiri perbandingannya Kalian lihat sendiri Kira-kira ini untuk Biola Hofner Untuk flame-nya Kalian bisa lihat sendiri ya Untuk yang toplet Nah, topletnya itu Kita lihat Ini furnace yang Biola Beijing Sebelah kiri Terus, ini yang Hofner Karl Hofner Kalian bisa lihat sendiri Kira-kira seperti ini Dove Kalau ini Sebenarnya tidak terlalu mengkilap Tidak terlalu mengkilap Cuman, pas saja sih Kalau menurut saya Glossy-nya Terus, vintage-vintage-nya Nah, ini Terus, kalau untuk masalah Chin rest Itu sama-sama Dari Ebony Terus, kalau untuk tilepiece-nya Yang Hofner itu Menggunakan tilepiece karbon Sedangkan yang Beijing Itu sudah menggunakan Ebony Dan cuma satu Dan Ya, terlihat Ini ya Terlihat kayak Biola-bila Profesional Ya, sebenarnya yang Kalau hover juga Kita bisa juga sih Ganti Menggunakan Apa namanya Ebony juga Nah, ini Kita lihat Lebih dekat Furnisnya Nah, terus yang Biola Beijing Kita coba lihat Lebih dekat Nah, setelah kita Lihat depannya Kita coba Lihat bagian belakangnya Bagian belakang Dari kedua Biola ini Nah, yang akan Saya soroti Disini adalah Bagian Furnisnya Kalau di Beijing Itu Furnisnya itu Batas antara Neck Sama Yang dicat Itu Batasnya Memudar Tapi, kalau Di Hofner Itu Dia batasnya Itu kaku Kayak ada Potongan Oke, kita coba Lihat lebih dekat Nah, ini Yang di Beijing Yang di Beijing Itu dia lebih Lebih Memudar Batasnya Nah, ini Yang di Hofner Itu batasnya Kayak ada Yang dicoakin Atau bagian Yang Furnis yang Dihilangkan Gitu Ya, paling itu Aja sih Jadi, terlihat Kayak kurang Rapi bagian Sininya Nah, kalau yang Beijing Itu Dia perbatasan Antara kainnya Memudar Nah, kalian Lihat sendiri Ini adalah Flame-nya Dua biola ini Nah, kita akan Coba tes Flame 3D-nya Kira-kira Mana yang Bekerja Nah, caranya adalah Kita tinggal Goyangin aja Biolanya Seperti ini Nah, itu Kalau misalkan Kalian mendapatkan Biola Dengan flame Yang asli Itu dia akan 3D Seperti ini Flame-nya 3D Bisa timbul Bisa enggak Bisa timbul Bisa enggak Nah, sekarang Kita coba Cek flame Di Biola Hofner Nah, flame-nya Asli juga Cuman Kalau saya Sendiri Saya enggak Terlalu suka Biola Yang Dove Karena Pengecetannya Jadi terlalu Tebal Kalau ini Furnisnya Tipis Saya lebih suka Tapi ya Itu selera Oke, kira-kira Ini ya Gambaran Dari Biola ini Nah, kalau yang Hofner sendiri Bagian bawahnya Mulai Memudar Flame-nya Enggak terlalu Tebal lagi Terus yang Beijing Tetap Dia dari atas Sampai bawah Tetap Kelihatan Ini saya Ngambil suara Menggunakan Mikrofon Dari Handphone Dari Ini adalah rekaman yang terbaru. Dan ini bridge-nya sudah saya samain. Jadi bridge yang dipakai di Hofner kemarin, saya pasangkan di sini. Nah, kalau ini, ini sudah benar-benar fair. Snar-nya sama, bridge-nya sama. Nah, kita akan coba dengarkan suara yang terupdate ini. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, semoga video kompan ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kalian tentang biola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you on the next video!